Anda masih bersama kami di Data Kepri Malam, pemirsa warga Tionghoa mulai melengkapi pernak pernik Imlek mengingat perayaan Imlek sudah menghitung hari. Beberapa toko mulai diburu, bahkan penjual toko mengaku omset penjualan meningkat. Jelang hari raya Imlek, warga keturunan Tionghoa di kota Batam mulai mempersiapkan diri dengan melengkapi pernak pernik untuk piranti sembahyang dan perayaan Imlek 2575 Kongzili, satu pertempatan dengan tahun 2024 yang jatuh pada tanggal 10 Februari 2024. Patawan di toko penjual pernak pernik Imlek di BCS Mall Kota Batam sudah mulai ramai dipadati warga Tionghoa yang mencari barang-barang perlengkapan Imlek seperti hyo atau dupa, amplop-ampau, kue keranjang, lilin, dan lampion. Salah seorang penjual pernak pernik Imlek di BCS Mall, Wati mengatakan, masyarakat Tionghoa sudah mulai berburu piranti Imlek sejak pertengahan Januari 2024 lalu. Menurutnya, penjualan pernak pernik Imlek di tahun ini lebih ramai dibandingkan tahun 2023 silam. Wati mengungkapkan item yang paling banyak diburu warga Tionghoa saat ini adalah ampau, tempelan, dan lampion. Untuk harga sendiri, Wati menjual lampion dengan harga 250 ribu rupiah hingga 1,8 juta rupiah. Sementara lilin dia jual 30 ribu rupiah hingga ratusan ribu perpasang. Semua ada sih, selengkapnya semua. Yang paling banyak orang beli apa? Ampau, sama tempelan, lampion, ada semua sih, nanas. Kalau kayak ampau itu berapa harganya, mulai dari berapa? Paling mudah Rp2.000. Paling mahal? Paling mahal kemarin ada Rp18.000. Kalau untuk lampion, mulai dari berapa sampai berapa, Cik? Paling mahalnya. Paling mahal Rp18.000. Paling murah? Paling murah adanya yang kayak susun-susun gini ada Rp250.000. Tapi ada juga peminat yang beli yang harga di harga yang Rp18.000? Ada banyak juga sih, cuma tak gitu sampai semua lah ya. Yang pilih-pilih yang murah ada, manit-manit. Meskipun tidak menyebutkan jumlah berapa omset penjualan, Wati mengungkapkan tahun ini omset penjualan lebih besar dari tahun sebelumnya. Demikian Pak Kuselendra melaporkan dari Batam.